Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 11, Atalia dan Yoas. Ketika Atalia, ibu Raja Ahaziah dari Yehuda, tahu bahwa putranya telah meninggal. Ia membunuh semua anak Raja Ahaziah. Tetapi Yoas, putra Ahaziah yang baru berumur satu tahun, berhasil diselamatkan oleh Yoseba, bibinya, anak perempuan Raja Yoram, saudara Raja Ahaziah. Yoseba menculik Yoas dari antara anak-anak Raja yang hendak dibunuh oleh Atalia, lalu menyembunyikan dia bersama pengasuhnya ke dalam gudang dibait Allah. Enam tahun lamanya mereka tinggal di situ, sementara Atalia memerintah Yehuda. Pada tahun ke-7 pemerintahan Ratu Atalia, Imam Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 orang kari dan pasukan pengawal pribadi Ratu agar datang ke baik Allah. Di situ ia mengikat perjanjian dengan mereka yang diteguhkan dengan sumpah. Kemudian diperlihatkannya, Yoas, putra Raja Ahaziah itu, kepada mereka. Lalu Imam Yoyada memberi perintah kepada mereka, Inilah yang harus kamu laksanakan. Sepertiga dari pengawal yang bertugas pada hari sabat harus menjaga istana. Dua pertiga lainnya harus berjaga-jaga di sini, dibait Allah. Yang sepertiga di pintu gerbang sur, sedangkan yang sepertiga lagi di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Jagalah Raja secara ketat dengan bersenjata lengkap. Bunuhlah setiap orang yang berusaha menerobos barisan pengawal Raja dan janganlah kamu meninggalkan Raja walau sekejap pun. Para kepala pasukan itu melaksanakan semua perintah Imam Yoyada. Mereka membawa orang-orang yang sudah selesai bertugas pada hari sabat itu bersama-sama dengan para pengawal yang akan bertugas pada hari itu menghadap Imam Yoyada. Imam Yoyada mempersenjatai mereka dengan tombak dan perisai milik Raja Daud yang ada di Bait Allah. Dengan senjata siap di tangan, para pengawal itu berdiri di bagian depan ruang kudus di sekitar mezbah, di dekat tempat persembunyian Yoas. Setelah itu Imam Yoyada membawa keluar Yoas putra Ahaziah. Ia mengenakan mahkota di atas kepalanya dan menyerahkan kepadanya salinan hukum Allah. Ia mengurapi Yoas menjadi Raja dan mereka semua bertepuk tangan sambil berseru. Hidup Raja. Ketika Ratu Atalia mendengar sorak-sorak itu, ia pergi ke Bait Allah dan melihat Raja Baru berdiri di samping tiang Bait Allah. Seperti biasanya pada setiap upacara penobatan. Raja Baru itu dikelilingi oleh para pemimpin dan para peniup trompet. Segenap rakyat bersuka cita sambil meniup trompet. Pengkhianat, pengkhianat. Seru Ratu Atalia sambil merobek pakaiannya. Bawalah dia keluar dari tempat ini. Perintah Imam Yoyada kepada para kepala pasukan seratus. Bunuhlah setiap orang yang berpihak kepadanya. Karena sebelumnya Imam Yoyada sudah berpesan agar Atalia tidak dibunuh di dalam Bait Allah. Ketika Ratu Atalia lari melewati kandang kuda istana, ia ditangkap dan dibunuh di situ. Imam Yoyada pun membuat perjanjian antara Tuhan dengan Raja serta rakyat. Bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan. Ia juga membuat perjanjian antara Raja dengan rakyat. Setelah itu, segenap rakyat pergi ke kuil Baal dan merebohkannya. Mereka menghancurkan mesbah-mesbah serta patung-patungnya dan membunuh matan Imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Lalu Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga Bait Allah. Kemudian Imam Yoyada dengan kepala pasukan seratus orang kari dan pasukan pengawal pribadi Ratu serta segenap rakyat membawa Raja dari Bait Allah melewati pos penjagaan sampai ke istana. Lalu duduklah Raja di atas tahta kerajaan. Segenap rakyat bersukaria dan kota itu menjadi tenang dan aman setelah Ratu Atalia mati. Yoas baru berusia tujuh tahun ketika ia menjadi Raja Yehuda. Terima kasih. Terima kasih.